PILA DUNIA U20 Seperti dikutip dari Tribun Solo Sebelumnya, Gibran sempat berbeda sikap dengan Ganjar dan Koster terkait dengan hal ini Ia menyampaikan kekesalannya terhadap dua kepala daerah tersebut Karena penolakan tak disampaikan dari dulu Bukan malah disampaikan saat mendekati waktu pelaksanaan drawing Meski berbeda sikap, Gibran memastikan bahwa hubungannya dengan Ganjar dan Koster baik-baik saja Menanggapi batalnya Indonesia sebagai tuan rumah PILA DUNIA U20 Gibran mengaku dirinya sudah legowo Ada pun Kota Solo, termasuk lokasi penyelenggaraan laga PILA DUNIA U20 Pemerintah Kota Solo pun sudah melakukan segala persiapan terkait dengan gelaran ini Termasuk melakukan renovasi stadion menahan Dibatalkannya PILA DUNIA U20 membuat Gibran kini membeli fokus Untuk membesarkan klub persis Solo Sedangkan terkait kehilangan potensi perputaran uang Gibran berupaya untuk mencari gelaran lain Yang bisa mengajukan perekonomian warganya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, share ya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, share ya Terima kasih sudah nonton Terima kasih.